Tandingan besar antara Persib Bandung dan Persija Jakarta akan segera digelar pada lanjutan pekan ke-6 Liga 1 2024-2025. Laga yang sering disebut sebagai El Clasico Indonesia ini akan berlangsung di Stadion Sinjalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin 23 September 2024. Pertarungan antara dua kukisar ini selalu menjadi sorotan, dengan persaingan ketat yang terjadi baik di dalam maupun luar lapangan. Persib Bandung saat ini berada di posisi ke-6 klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 9 poin dari 5 pertandingan. Mereka memulai mesin dengan kemenangan besar Pantak 1 melawan PSBS Bia. Namun Mau Bandung sempat terhambat dengan tiga hasil imbang beruntun melawan Dewa United 2-2, Arema FC 1 dan PSM Makassar 0-0. Setelah itu, Persib kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan PSI Semarang 2-1. Meski begitu, dalam pertandingan terakhir di ajang Liga Champions Asia, Persib kalah 0-1 dari Port FC, yang mungkin mempengaruhi mental mereka menjelang laga melawan Persija. Di sisi lain, Persija Jakarta sedikit tertinggal dengan 8 poin di peringkat ke-7. Macam Kemayoran mengawali musim dengan gemilang, mengalahkan Barito Kutera 3-0, diikuti hasil imbang 0-0 melawan Persija Tangerang, dan kemenangan 2-1 atas Persis Solo. Namun, performa Persija mulai menurun setelah kalah 1-3 dari PSBS Bia, dan hanya bermain imbang tanpa gol melawan Dewa United. Kekalahan ini tentu membuat Persija ingin bangkit dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Secara head-to-head, Persib Bandung tampak lebih unggul dalam 5 pertemuan terakhir mereka. 3 kemenangan berhasil di raih Persib, sementara Persija hanya mampu menang sekali, dengan satu laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan terbaru mereka pada Maret 2024 lalu berakhir dengan kemenangan Persib 2-1 di Bandung. Rekor ini tentu memberikan motivasi ekstra bagi maung Bandung yang bermain di hadapan pendukung mereka sendiri, Boboto. Dari segi susunan pemain, Persib Bandung diprediksi akan menurunkan formasi 5-3-2 dengan Kevin Mendoza di bawah mistar. Lini belakang akan dikomando-ai oleh Edo Febriyanza dan Mick Rivers. Sedangkan lini depan akan diisi oleh duet Dimas Drajat dan Ciro Alves. Di sisi lain, Persija Jakarta diperkirakan akan menggunakan formasi 3-4-3. Di mana Carlos Eduardo akan bertugas sebagai penjaga gawang, dan Triorio Matsumura, Gustavo Almeida, serta Riko Simanjuntak akan menjadi andalan di lini serang. Melihat performa kedua tim, prediksi skor untuk pertandingan ini mengunggulkan Persib sebagai tuan rumah. Dukungan penuh dari supporter setia mereka yakini akan menjadi faktor penting dalam pertandingan ini. Persib diperkirakan akan menang tipis, dengan skor akhir kemungkinan 1-0 atau 2-1. Namun tak menutup kemungkinan laga ini berakhir timbang, mengingat ketatnya persaingan di Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!